Polsek Ajibarang melakukan razia minuman keras di Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Razia miras dilakukan dalam rangka operasi cipta kondisi untuk mencegah penyakit masyarakat di wilayah Polres Banyumas, khususnya di wilayah Polsek Ajibarang. Dalam razia miras tersebut, Polsek Ajibarang berhasil menyita miras dengan berbagai merek, di antaranya 45 liter miras jenis Ciu, 30 liter miras jenis Tua. Kapolres Banyumas Kombes Pol Edi Suranta Sitepu melalui Kapolsek Ajibarang AKP Heri Sudaryanto mengatakan dia terhazia dilakukan di beberapa warung di Komplek Terminal Bus Ajibarang Kabupaten Banyumas. Selanjutnya puluhan liter miras berserta pemiliknya langsung diamankan ke Kapolsek Ajibarang untuk pemeriksaan lebih lanjut. AKP Heri Sudaryanto menambahkan razian miras dilakukan untuk menjaga kondisivitas wilayah Ajibarang Banyumas, serta mengantisipasi berbagai kerawanan masalah sosial yang bisa ditimbulkan akibat warga mengkonsumsi alkohol termasuk dalam kampanye terbuka pemilu 2024. Kapolsek Ajibarang berharap giat razian miras ini dapat mencegah timbulnya penyakit masyarakat akibat mengkonsumsi minuman keras serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Dari Humbas Polsek Ajibarang dan Polres Tabanyumas, melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih telah menonton!